Minggu siang, 6 unit mobil PMK milik Pemkap Kresik dan PT Maspion berdatangan ke lokasi Gudang Valet dan zak bekas pemungkus pupuk milik Haji Thohir di Jalan Raya Sukumulyo, Kecamatan Manyar. Api pertama kali diketahui oleh JAMA, penjaga Gudang Valet, yang melihat ada api yang menyambar dari area lahan kosong milik PT Maspion. Karena khawatir api semakin membesar dan merembet ketumpukan valet dan zak pupuk, JAMA meminta bantuan pihak PMK. Petugas PMK langsung melokalisir agar api tidak melebar. Asap api dari kebakaran tersebut juga membuat Jalan Raya Sukumulyo dipenuhi asap, sehingga sangat mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut. Pada hari minggu ini saja, ada dua kebakarannya membuat petugas PMK Gresik kelabakan. Satu jam sebelum kebakaran di Jalan Sukumulyo, juga ada kebakaran di daerah Penganden, juga Kecamatan Manyar. Beruntung dari kedua kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, tapi hanya korban materi saja. Mohamad Amin Jadifi